Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Adinda Bela Horkida Dengan nomor NIM 211-050-10060 Saya dari kelas perbankan syariah 2 Saya kelompok 4 Akan mempresentasikan tentang jenis kooperasi dan lambang kooperasi Jenis kooperasi berdasarkan usahanya Salah satu jenis kooperasi yang banyak ditemukan di masyarakat adalah Kooperasi Simpan Pinjam Dimana kooperasi ini memerlukan pemodalan yang cukup banyak Dalam rangka untuk pemanuhan kebutuhan kredit para anggotanya Setiap anggota kooperasi simpan pinjam Diwajibkan mempunyai simpanan pokok Pada saat pendaftaran menjadi anggota Dan sejumlah simpanan wajib yang akan disetorkan Atau dipotong kooperasi dari tabungan anggota Untuk periode waktu tertentu Pada umumnya sumber dana kooperasi bersumber dari A dari anggota kooperasi Ialah iuran wajib Iuran wajib adalah nominar simpanan anggota kooperasi yang tidak harus sama Setiap periodenya dan wajib dibayar oleh para anggota kooperasi kepada kooperasi Dalam rangka tertentu Biasanya dalam waktu sebulan sekali Iuran wajib ini tidak dapat ditarik kembali oleh anggota Selama yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari keanggotaan kooperasi Dua, iuran pokok Iuran pokok adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan sebagai salah satu syarat menjadi anggota kooperasi Dimana jumlahnya yang relatif sama baik nilai maupun jumlah uang yang disetorkan Yang ketiga, iuran sukarela Iuran sukarela dapat berbentuk tabungan seperti tabungan kooperasi Yaitu simpanan anggota kooperasi kepada kooperasi yang dilakukan dengan cara bertahap Seperti menabung, menabung di bank Dan pengambilan tabungannya hanya dapat dilakukan oleh anggota tersebut atau kuasanya Pada setiap saat dibutuhkan anggota pada jam operasional ke kooperasi Ada pula simpanan berjangka kooperasi yaitu simpanan anggota kooperasi yang dilakukan sekali untuk waktu tertentu Seperti layaknya deposito Pada bank simpanan ini juga hanya dapat ditarik kembali oleh anggota kooperasi Setelah jangka waktu tertentu yang disepakati antara kooperasi dan anggotanya Yang B, dari luar anggota kooperasi Yang pertama, badan pemerintah Yang kedua, pemerintah Yang ketiga, lembaga swasta Dan lainnya Kooperasi di Indonesia dalam aktivitasnya harus berlandaskan atas dasar prinsip gerakan ekonomi kerakyatan Yang berdasarkan atas asas kekeluargaan Kooperasi yang berkembang dewasa ini berdasarkan jenis usaha yang dijalankan dibagi menjadi beberapa jenis Yaitu kooperasi peternakan Kooperasi peternakan adalah kooperasi yang anggotanya terdiri dari pemilik dan buruh peternak Yang kepentingan serta mata penjahariannya berkaitan dengan peternakan Lapangan usaha kooperasi peternakan dapat meliputi Memfasilitasi penyediaan atau pengadaan Bahan-bahan atau alat-alat peternakan Mengelola hasil peternakan menjadi hasil selesai Misalnya penyamaan kulit dan pengasinan telur Menampung hasil peternakan yang kemudian dijual ke masyarakat Memfasilitasi kredit bagi para anggotanya Memperbaiki teknik peternakan Menyediakan obat-obat ternak Menyediakan bibit ternak yang sehat Menyelenggarakan pendidikan atau penyuluhan tentang peternakan tepat guna Kooperasi perikanan Kooperasi perikanan adalah kooperasi yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan pemilik alat perikanan Buruh, nelayan, yang kepentingan serta mata penjahariannya berhubungan dengan perikanan Jenis kooperasi perikanan terdiri dari kooperasi perikanan darat dan kooperasi perikanan laut Lapangan usaha kooperasi perikanan meliputi Memfasilitas pembelian alat perikanan Mengusahakan teknik modernisasi dan perluasan pemeliharaan dan penangkapan ikan Memfasilitasi pembuatan sendiri bahan dan alat tangkap ikan Memfasilitasi hasil perjualan ikan dengan organisasi pelangan ikan yang baik Memfasilitasi pengelolaan dan pengawetan ikan Memfasilitasi kredit bagi para anggotanya Memfasilitasi kredit para anggotanya Kooperasi produksi Kooperasi produksi adalah kooperasi yang mengutamakan para anggotanya Dalam aktivitas berproduksi untuk menghasilkan produk baik barang atau jasa Produksi ini dapat dilakukan dalam berbagai bidang yang digeluti oleh para anggota Seperti pertanian, perikanan, perkabunan, industri, jasa Kooperasi konsumsi Kooperasi konsumsi adalah kooperasi yang anggotanya terdiri dari sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama dalam bidang konsumsi Kooperasi konsumsi mempunyai fungsi sebagai berikut Yang pertama, sebagai penyedia Sebagai penyedia barang-barang kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh anggota Dengan mendekatkan jalur distribusi dari pemasuk langsung ke pelanggan Yang kedua, harga yang diberikan kooperasi kepada anggota relatif lebih murah jika dibandingkan dengan harga di pasaran Yang ketiga, menghemat biaya, baik biaya pembelian maupun penjualan Kooperasi industri kreatif atau kerajinan Mengatur pembelian bahan yang dibutuhkan Membuat bahan yang dibutuhkan Mengadakan pembelian alat-alat produksi secara bersamaan Mengkoordinir penjualan hasil produksi anggota Menyediakan kredit untuk anggota Kooperasi simpan pinjam atau kredit Kooperasi simpan pinjam atau kredit adalah Kooperasi yang para anggotanya terdiri dari setiap orang yang punya kepentingan dengan kredit Di dalam aktivitasnya, kooperasi simpan pinjam mengumpulkan dana dari para anggotanya Dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib Yang kemudian dana tersebut dikelola oleh para pengurus kooperasi Dan dijadikan modal untuk disalurkan kembali kepada para anggotanya Yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kooperasi Lapangan usaha kooperasi kredit meliputi Yang pertama, memberikan fasilitas kredit kepada para anggotanya dengan persyaratan yang ringan Yang kedua, memberikan pendidikan kepada para anggotanya untuk gemar menabung di kooperasi Sehingga hal ini dapat membentuk kekuatan modal yang ada di kooperasi Yang ketiga, mendidik para anggotanya untuk bisa berhemat di dalam berbelanja Dan menyisikan sebagian uang untuk simpanan kooperasi Yang ketiga, menambah pengetahuan anggota terutama tentang berperkooperasian Dan kredit adanya tiga prinsip utama yang ada dalam kooperasi simpan pinjam Yaitu, swadaya dalam pengertian ini Bahwa yang dimaksud dengan kooperasi swadaya adalah Kooperasi yang berprinsip bahwa segala tabungan yang terbentuk di kooperasi Sumbernya berasal dari para anggotanya Setia kawan Dalam pengertian ini, yang dimaksud dengan prinsip setia kawan kooperasi adalah Bahwa kooperasi memberikan pinjaman diperuntukkan hanya bagi para anggotanya saja Pendidikan dan penyadaran Pendidikan dan penyadaran Maksud dari pengertian kooperasi memiliki prinsip pendidikan dan penyadaran adalah Bahwa membentuk watak atau karakter sangatlah penting Sehingga hanya orang-orang yang berkarakter baik yang dapat memperoleh pinjaman dari kooperasi Kooperasi serba usaha Kooperasi yang menjalankan beberapa usaha sekaligus multipurpose Sesuai dengan kepentingan anggota, masyarakat, dan lingkungan Jenis lapangan usaha kooperasi serba usaha antara lain Yang pertama, pengelolaan lahan Yang kedua, penyediaan alat-alat pertanian Pengadaan pupuk, transportasi, penyediaan kebutuhan sehari-hari Usaha simpan pinjam, penjualan bersama atau bazar Dan usaha kerajinan kooperasi pertanian Kooperasi pertanian adalah Kooperasi yang anggotanya terdiri dari para petani, pemilik tanah, buruh tani, dan anggota-anggota yang berkepentingan serta mata pencahariannya Berhubung dengan usaha pertanian Usaha yang dapat dijalankan oleh kooperasi pertanian antara lain Yang pertama, mengusahakan pengadaan bibit, puput, pupuk, obat pemberantas hama, alat pertanian supaya produktivitas pertanian meningkat Yang kedua, mengelola hasil panen pertanian dari tingkat bahan menjadi hasil jadi Misalnya, pengelolaan karet dan penggilingan padi Yang ketiga, memberikan kredit bagi anggota yang memerlukan untuk keperluan produksi pertanian supaya terhindar dari sistem ijon Yang keempat, memfasilitasi pasar penjualan hasil pertanian dari para anggotanya Yang kelima, mendidik petani berorganisasi secara kooperatif untuk mengatasi kesulitan Lambang kooperasi Lambang kooperasi Indonesia memiliki arti Roda bergigi, menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus Hanya orang yang bekerja keras yang bisa menjadi calon anggota kooperasi Dengan memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan kooperasi Rantai Rantai di sebelah kiri Melambangkan ikatan persatuan yang popoh Bahwa anggota kooperasi adalah pemilik kooperasi tersebut Kapas dan padi di sebelah kanan Menggambarkan kemakmuran anggota kooperasi secara khusus dan merakyat Secara umum yang diusahakan oleh kooperasi tersebut Timbangan, yaitu keadilan sosial sebagai salah satunya dasar dari kooperasinya Biasanya akan menjadi simbol hukum Bintang dan perisai Yang dimaksud merupakan landasan ideal dari kooperasi tersendiri Bahwa anggota kooperasi yang baik adalah Mempercetik nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan yang mendengarkan suara hatinya Yang mendengarkan suara hatinya Pohon beringin Timbangan dan bintang dalam perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi Kooperasi Indonesia menandakan bahwa kooperasi yang dimaksud merupakan kooperasi dari rakyat Indonesia Warna merah dan putih Background menggambarkan sifat-sifat nasionalisme negara kerakyatan Republik Indonesia sendiri Terima kasih telah menonton